Halo teman-teman guapedia kali ini gue mimin mau kasih tahu kayak tentang tips agar konsisten dalam menulis kalau kalian ingin menjadi penulis sekarang kalian harus konsisten tapi kalau kalian cuma sekedar hobi aja ya sudah gapapa tapi jangan sampai kalian jadi penulis sama seperti halnya memasak menulis juga butuh ketekunan dalam menjalannya pastinya agar tulisan kita lebih baik lagi kita harus tetap konsisten dalam menulis kita memang membutuhkan beberapa hal sebagai pemicunya karena konsisten itu berawal dari komitmen awal dalam menulis beberapa hal di bawah ini mungkin bisa jadi referensi kamu untuk terus belajar menulis dan untuk terus konsisten dalam menulis jadi yang pertama tipsnya adalah mendisiplinkan diri disiplin itu penting banget guys untuk melatih kita menjadi lebih baik jangan kalah sama moody yang membuat kita malas malasan moody tahu kan tapi bukan berarti harus kejam pada diri sendiri disiplin membuat kita semakin tertata karena kita akan terbiasa untuk fokus dalam satu hal yaitu menulis sehingga tulisan yang kita hasilkan bisa selalu mengalami peningkatan lalu yang kedua berbanyak referensi referensi dapat memperkarir tulisan kita selain bacaan kita juga bisa menemukan tempat baru penyegaran otak kalau bagi gue mimin misalnya pergi ke tempat baru yang belum pernah dikunjungi bertemu dengan teman-teman saling bertukar pikiran lalu berkenalan dengan orang yang baru dan mendengarkan musik serta pergi ke bioskop untuk menonton film kalian tahu gak sih di film sendiri juga kalian dapat mencari referensinya dengan jalan cerita yang ditampilkan oleh bioskop tersebut atau film yang kalian sedang tonton kalian bisa mengambil sebagian dari cerita tersebut lalu menjiplaknya membuatnya seperti karya kalian sendiri namun jangan sampai sama atau terpikat dengan copyright lalu yang ketiga latihan waktunya latihan menulis jangan berhenti ketika bosan apalagi ketika mengalami kebuntuan segera alihkan perhatian kalian dan kembali menulis lalu teruslah berlatih dan konsisten dalam menulis jangan lupa untuk fokus pada satu tema sehingga tulisan kita bisa lebih dalam dan berkarakter jika ada pikiran-pikiran atau ide cerita kalian yang baru kalian dapat menulisnya terlebih dahulu di dalam not kalian lalu yang keempat kalian bisa bertemu dengan penulis-penulis terkenal atau bahkan teman-teman yang menjadi penulis kalian dapat bertanya kepada mereka seperti apa sih penulisan yang baik lalu bagaimana dia dapat menjaga konsistennya dalam hal menulis apakah sehari itu dia lakukan sebanyak satu bab satu hari atau dua bab satu hari lalu yang terakhir kalian dapat mereview buku atau menonton review buku yang ada di video YouTube atau lainnya untuk itu kalian dapat menontonnya terlebih dahulu lalu mendapatkan inspirasi di sana nah jika kalian bingung mau menontonnya dimana kalian bisa lihat di webpedia.com atau webpedia official di YouTube di sana banyak sekali referensinya mulai dari cerita cerita review buku yang menarik serta edukasi yang lainnya yuk segera buat cerita kamu semakin menarik dan jangan lupa konsisten ya salam literasi oke Hai aku Bernika aku adalah seorang penulis pemula awal kenal guepedia yaitu aku dikenalin sama teman aku yang pernah nerbitin bukunya di guepedia nah teman-teman ternyata nerbitin di guepedia itu sangat mudah banget kenapa aku bilang mudah karena banyak banget benefit yang kita dapetin dari mulai edit layout cek tipo design cover serta didaftarkan ISBN itu semua guepedia berikan secara gratis tadi tunggu apa lagi buat kamu penulis pemula ayo terbiti naskahnya di guepedia dan jadilah penulis sukses bersama guepedia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati